selamat menikmati 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 Oke, punya pertanyaan lagi nih Abi, barangkali disini ada teman-teman yang lagi berantem sama sahabatnya gitu ya, terus karena beda cara pandang gitu ya, berantem, terus gak selesai, terus akhirnya jadi dendam, terus jadi setiap denger nama orang ini langsung marah gitu, itu caranya nguhinya gimana sih kalau versi Adi? Ya itu, itu katanya begini, harus disadari dulu bahwa setiap orang bisa jadi salah, dan kesalahan yang dilakukannya itu bisa lebih ringan dari kesalahan yang Anda bisa lakukan kalau posisi Anda seperti dia, ya kan, itu harus disadari, kita semua bisa salah, kesalahan Anda saat ini nilai 7, saya bisa bersalah lebih dari itu. Itu satu. Yang kedua, harus disadari bahwa sebenarnya unsur kebaikan pada manusia itu lebih menonjol, lebih berat, lebih kuat daripada unsur keburukannya. Tetapi, pengaruh dari luar itu menjadikan unsur keburukan lebih, lebih ini. Jadi pada dasarnya manusia itu baik. Pada dasarnya, mau lihat contohnya, saya lihat contohnya, oke. Kalau Anda mau mengambil sesuatu dengan mencuri, lihat kiri-kanan enggak dulu? Sulit enggak? Lihat tahu? Jalan malam-malam, Anda udah kawin atau belum? Ya, masih sendiri. Anda agak sensitif sebetulnya. Enggak apa-apa, aku single dan proud, soalnya aku emang enggak nyari. Oke deh. Jadi masih single-nya, Pak? Saya lah, saya lah kalau begitu. Saya misalnya malam-malam jalan dengan seorang perempuan. Kira-kira saya agak kikuk atau... Ya, pasti agak... Karena ini bisa tertuduh, kan? Bisa disangka buruk, kan? Tapi kalau saya malam-malam jalan dengan istri saya, saya pesantai aja. Nah, itu berarti bahwa sebenarnya hati kita itu berat untuk melakukan keburukan. Itu tandanya. Jadi manusia ini dorongan untuk baiknya itu lebih kuat. Hanya faktor luar, kebiasaan, menjadi keudanya, enggak apa-apa. Makin lama makin santai. Makin lama makin santai. Kalau Anda menemukan seorang yang bersalah, jangan tuduh orang itu, tapi faktor luar yang menjadikan dia seperti itu. Jalan-jalan, pagi, enggak dijawab. Ya kan? Oh, sombong. Eh, jangan dulu. Boleh jadi dia lagi risau. Boleh jadi dia tidak dengar. Boleh jadi lagi dipakai headphone, weh. Nggak dengar. Lagi fun walk. Lagi zoom meeting. Jadi, apa yang saya ingin katakan, ini dua faktor. Faktor ketiga, itu begini, memberi maaf itu jauh lebih nikmat daripada membalas dendam. Jauh lebih nikmat. Anda sudah balas dendam, masih ingat terus. Tapi kalau Anda beri maaf, legoh hati Anda. Dan Anda dapat sahabat baru. Kalau bahasa dendam gak selesai-selesai ya, Biya? Iya. Ingat lagi. Ingat lagi. Ingat lagi. Ngapain mau dendam? Sebagai ambasador dendam. Jangan lupa, aku adalah kalian. Cara adalah aku. Biaran salah. Ada setitik aku di kalian. Jadi kita lagi... Lagi ke poin awal. Iya. Kita lagi kontak nih, lagi bercermin. Nah. Memberi maaf, lebih nikmat daripada membalas dendam. Lebih nikmat memberi maaf daripada ini. Biarpun di kasus tertentu, susah ya, Biya? Maksudnya memberi maaf itu tidak gampang. Ada beratnya. Tapi beratnya itu datangnya dari pengaruh luar. Kalau Anda kembali ke hati Anda, Anda kasihan. Apalagi boleh jadi kesalahan itu, dilakukan secara terpaksa. Dilakukan atas dorongan ini. Dan ingat, saya bisa terjerumus lebih besar dari itu. Apa yang dia akan dapatkan di akhirat kalau menuntut, jauh lebih sedikit daripada apa yang dia akan dapatkan di sana kalau dia maafkan. Anda mau maafkan atau tidak? Cara untuk bisa memberi maaf tuh gimana? Nah, itu tadi. Ingat, ini orang sebenarnya bukan dia. Jangan membenci yang sakit. Bencilah penyakit. Saya kurang nasi telur, nih. Kayaknya lagi depan TV. Ya kan, mestinya kan begitu, Tom. Kita tidak benci yang sakit. Dia sakit, itu. Penyakitnya yang harus kita benci. Itu yang akan membuat hati lapang. Itu lah, membuat hati lapang. Maaf, Abi saya sampai pegangan. Padahal lagi nggak ada magnitude atau bagaimana ya. Tapi rasanya sampai kayak, wow. Itu menutangnya di dalam, ya? Iya. Kita yang makasih, Neloh, nih. Semoga bisa belajar pelan-pelan, ya. Memaafkan prosesnya susah. Ya, memang susah. Sudah, sulit, sulit. Tetapi kita bisa kalau mau. Bila ada kemauan, di situ ada jalan. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ini momen bingung, ya? Mau tepuk tangan? Gini, gitu. Berarti kembali ke ide awal. Gini, ya? Temukan yang ada gesture ceria. Ketawa, ketawa estetik. Nah, ini nggak pake estetik ketawa kenceng, ya? Kenceng. Udah bocor, terlanjur, ya? Thank you banget ya. Udah datang ke rumah Abi. Udah datang ke rumah Abi. Nanti geng Tian katanya geng Rafat mau undang Abi. Iya, boleh ya, Abi, ya. Ya Allah. Untuk, untuk. Jadi mereka tuh nifat. Untuk melawak. Iya. Eh, Abi tuh. Abi tuh, Abi tuh jok abu nawasnya banyak banget. Butuh stok sih, saya. Iya, iya. Saya bener, ya. Saya waktu itu dengerin Abi. Abi baru ngomong gini. Assalamu. Kalau begitu, saya nggak bisa kesana. Iya. Ini saya lagi mengontrol diri, Bi. Kalau nggak, saya udah jadi becekan, Bi. Ini gimana ya? Ya Allah, makasih hati. Mimpi Kalie gitu. Padahal nggak ada Dewi Hugas di sini. Oh iya mirip. Lagi di adjust lagi. Makin mirip. Duh, makasih ya sama Nana. Makasih ya, Makasih. Insya Allah. Ini sebetulnya bisa jadi obat untuk kita semua. Dan juga penonton yang cake acara sahur. Kenapa? Ini ngajar tau kayak acara kita. Iya. Boleh ngomong gila. Boleh ngomong gila. Iya. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa lah. Biar beda. Tadi kan openingnya aku. Tadi kan langsung ditutup geng rapot. Laku. Hasilannya sihat-sihak Ramadan ya. Oh iya. Sok silahkan. Kameranya yang mana? Pemirsa. Wah, wah, wah. Weleh, weleh, weleh. Ilmu. Lo, lo, lo. Ilmu RP0 sudah disebarkan oleh Abi. Ini jangan lupa dong. Eh, mana anak? Kasih lupa mana anak? Jangan lupa dong. Selain didengar. Dimengerti. Lalu diaplikasikan ke dalam diri. Saya Reza Chanika. Pamit urur diri. Saya Ankata maupun ikut pamit. Saya Radini juga pamit. Saya Nastasya Abigail. Nebeng mereka. Saya Nadjo Syihab gak pamit karena ini rumah saya. Saya Abi Quresh Syihab ingin bergabung dengan orang lain. Harus profesional. Sampai berjumpa di Syihab dan Syihab Ramadan episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.